Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 ya ini di 0852 5577 500 Pak mungkin saya bisa langsung saja Pak ini pertanyaannya, sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Desa Turunabaji ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penyaksa suara bersakitin dan sendok diri jadi kami menjabat itu sejak 2006 ke 2007 kami beraksana Kepala Desa Turunabaji kemudian tahun 2008 ke 2014 kami telah pilih produk pertama dan 2015 sampai 2021 kami telah pilih produk pertama masih ada satu kali lagi Pak? bisa? ya Pak mungkin ini sebelum jauh melangkah, Pak mungkin bisa dijelaskan Pak berapa dosun Pak di Turunabaji? dosun Desa Turunabaji itu ada 5 itu pertama dosun Sobek kemudian dosun Cakirembang dosun Kampala, dosun Liru dan dosun Satoderu yang paling banyak penduduknya Pak? yang paling banyak penduduknya itu di dosun Cakirembang sekitar berapa Pak? dia sekitar 520 bisa dijelaskan sedikit Pak letak geografisnya? letak geografis Desa Turunabaji itu di sebelah utara dia berbatasan dengan Desa Tumpung Pak bisa dijelaskan sendiri Pak arti itu sendiri dari Turunabaji itu seperti apa Pak? arti Turunabaji menurut sejarah dari seluruh masyarakat Desa Turunabaji pertama adalah turunan itu diambil dari kata kerajaan turunan disingkat dengan turunan artinya keturunan kemudian baji itu berasal dari kata makasar yang artinya baik jadi kalau dikalkuasikan artinya adalah keturunan yang baik sejarahnya sendiri untuk terbentuknya ini Turunabaji kok? sejarah terbentuknya Desa Turunabaji itu pada tahun 1989 dimana pada waktu itu terjadi pemekaran dari Desa Buntosalamat dimana pada waktu itu tadinya Desa Buntosalamat dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Buntosalamat dan Desa Turunabaji dimana di Nakodai itu Pak Becek pada waktu itu nah, di Desa Turunabaji sendiri Pak mayoritasnya, pekerjaannya apa Pak? mayoritas masyarakat Desa Turunabaji itu adalah 98% petani sekitar 2% peternak dan sisanya itu adalah aparat sepuluh negara ASN jumlah masyarakatnya sendiri Pak untuk Turunabaji? jumlah masyarakat Desa Turunabaji itu kurang lebih 227 jiwa yang terbagi dari 629 laki-laki dan 791 perempuan itu kan tadi banyak profesinya Pak yang paling mayoritas profesinya apa? yang paling mayoritas itu adalah petani mereka berterna apa namanya dia berkebun cengkeh kemudian ada juga di pertanian itu padi kemudian sebagian juga ada juga warga kan yang sekitar 20% itu dia masuk di kelompok penyadapan ke Tafinus baik Pak kita tahan dulu Pak dan pebisa CCTV dan juga pendengar Radio Suara Bersatu kami masih akan melanjutkan pebisaan kita di program ada Kepala Desa Siaran bersama dengan Kepala Desa Turunabaji namun usai jadah berikut tetaplah bersama kami ya baik pembisaan CCTV dan juga pendengar Radio Suara Bersatu Anda masih bersama kami di program ada Kepala Desa Siaran dan masih bersama dengan Kepala Desa Turunabaji Pak mungkin bisa jelaskan Pak potensi yang dimiliki dari Desa Turunabaji ini Pak potensi-potensi yang ada di Desa Turunabaji itu mungkin bisa kita lihat di sebelah ini itu ada gula merah cengkeh kekau padi jagung madu kemudian ternak sapi pisang kemudian ada di bawah itu adalah kelompok seni dan ada juga air terjun yang namanya padolik dan penyadapan ke Tafinus ini ada pertanian pertanakan yang paling diunggulkan Pak untuk pertanian yang paling diunggulkan di pertanian itu kita masih tetap padi dan jagung kalau di perkebunan itu kita masih tetap mengandalkan cengkeh ini juga ada yang menjadi penghasilan utama Pak untuk berunang baju apa Pak? yang penghasilan utama masyarakat kami itu adalah memang dia berharap pada cengkeh cengkeh oh cengkeh yang menjadi komoditas andalan ini aturunan baju sendiri iya komoditas andalan ini saya lihat ini ada madu asli Pak ini hasil apakah ini masih IKM atau seperti apa produksi rumahan atau seperti apa masih produksi rumahan jadi begitu petani ambil di pohonnya dia cuma ulas sendiri dan memang seperti ini modelnya jadi sudah dijual di mana Pak? masih dijual di Sarang Sinjai dan ada juga basah pesanang ke Makassar tapi ini kan sudah di apalagi namanya sudah melalui proses atau seperti apa Pak? prosesnya seperti tadi begitu kita ambil dari pohon langsung saja dikemas kemudian kasih masuk di botol diberi label ya cuma seperti itu ada yang ingin dilakukan oleh pemerintah Desa Tunan Bajipa untuk kembali mengekspor begitu madunya tidak hanya di konsumsi untuk masyarakat Sinjai tapi juga untuk di luar Sulawesi Selatan misalnya seperti itu jadi niatan kami ke depan ini mudah-mudahan bisa realisasi di tahun 2021 kita rencana memang ini madu asli kita ini kita coba-coba diberiakan di BUMDES mudah-mudahan dia bisa kemudian pesanannya bisa ke luar bukan hanya di Kompat Sinjai boleh tahu sendiri Pak visi misinya kalau visi-misi Desa Tunan Bajipa adalah terhujudnya masyarakat Desa Tunan Bajipa yang maju dan makmur serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada SDM SDM kemudian di misi itu adalah melanjutkan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa sebelumnya kemudian membandingkan seluruh potensi-potensi yang ada baik itu di bidang peternakan kesehatan dan juga di perkebunan di visi-misi ini yang menjadi program prioritas Pak untuk Desa Tunan Bajipa itu apa Pak? yang menjadi prioritas kami adalah kami masih bertumpu di sektor pertanian perkebunan dan peternakan ini kan sebagian besar ini potensi Turunang Baji itu adalah tadi yang dikatakan bahwa pertanian perkebunan nah yang menjadi target untuk pengembangan pertanian perkebunan ini di Turunang Baji itu apa Pak? target pertanian kita ke depan setelah kita melihat bahwa hari ini petani masih berharap bahwa dengan tanaman padi tapi setelah kita lihat faktor cuaca juga maksudnya begitu kemarau habis keiringan dan begitu juga hujan banjir maka sekarang petani ini dia coba-coba dia mengelola yang namanya porang ada yang viral sekarang yang sering kita sebut yang kayak umbi-umbi itu Pak? itu sudah di itu sudah sebagian 50% masyarakat kami mencoba untuk beralih dari tanaman yang biasanya gagal panen dia mengubah ke termasuk kami sendiri sudah berapa bulan dilakukan Pak? ada yang sudah 8 bulan ada yang baru memang 3-4 bulan yang 8 bulan itu sudah menghasilkan Pak? atau belum? sudah menghasilkan dan itu dipergunakan atau dijual ke mana Pak? ada memang jadi ada pembelinya langsung terkadang dari kecamatan sebelah atau ada juga dari kabupaten yang memang langsung yang membeli cuma memang harganya kita masih di kisar 6.000 rupiah per kilo per kilo? iya nah itu kalau misalnya yang tadi dikatakan bahwa itu adalah programnya nah yang menjadi akankah ini porang ini akan menjadi prioritas pertanian di situ Pak? atau seperti apa? iya kalau menurut analisa kami bersama dengan beberapa staff di desa setelah kita melihat ini potensi ke depan bahwa porang memang menurut kami ya sangat memang menjanjikan ke depan karena dia pengelolaannya sederhana begitu kita tanam dia tidak terlalu membutuhkan pupuk yang banyak kita cukup menggunakan dengan pupuk kandang yang dari ternak masyarakat sendiri dia sudah bisa jadi nah kalau misalnya ditanam berapa bulan ke depan Pak bisa dipetik hasilnya? kalau untuk mau maksimal memang dia harus 10 sampai 1 tahun kalau kita mau maksimal oh gak lama ya? iya iya cuma memang kalau kita cuma sekedar untuk 6 bulan memang dia produksinya kecil jadi yang 1 pohon itu tidak sampai 1 kilo tapi kalau dia digunakan dipakai sampai 10 sampai 12 bulan 1 pohon itu dia bisa 1 kilo malah lebih untuk mendapatkan bibitnya sendiri Pak? untuk sementara sekarang ini ada yang memang masyarakat menjual dan memang dia tumbuhnya sel itu memang tumbuh bebas dia bisa tumbuh di bawah kebun cengkeh tanang kakao dan malah di bawah arin sendiri dia tumbuhnya bebas nah itu di daerah mana saja sih Pak yang bisa ditanami? kalau yang saya rasakan sekarang di desa ini memang dia yang daerah yang memang agak subur kemudian yang dia bebas ke miringan 30 derajat dia bisa karena dia tingginya cuma sampai tidak sampai 100 cm nah sudah berapa kepala keluarga Pak yang ataukah memang ada artinya kelompok tani begitu yang melakukan itu atau seperti apa? kalau secara kelompok tani memang belum ada kelompok yang mengkabar ini tetapi dari segi pendapatan rumah tangga masyarakat itu memang rata-rata masyarakat tani memang menanam kita bicara sektor pertanian nah sejauh ini bentuk dukungan pemerintah kabupaten sendiri Pak untuk sektor pertanian baik itu kabupaten maupun pusat bisa kalau di sektor pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir ini pemerintah kabupaten senjaya melalui Bapak Bupati melalui dinas pertanian kita telah menganggarkan pertama dalam perbaikan irigasi kemudian bantuan bibit unggul bibit unggul seperti apa Pak? bibit unggul yang saya kurang lupa apa namanya itu yang jelasnya dia itu panennya memang sangat meningkat dari biasanya pendapatan masyarakat itu yang biasanya kita lima karun per satu kali panen dia bisa meningkat dari tujuh sampai delapan selain itu Pak ada lagi? yang bantuan lainnya itu ada bantuan hand tractor kemudian bantuan-bantuan lainnya berupa pupuk organik yang memang walaupun dari segi keseluruhan kelompok tanah memang belum bisa menyentuh semua sejauh ini perbaikan irigasi di Turunan Baji seperti apa? perbaikan irigasi itu memang kita kemarin mendapatkan sumber dana dari DAK yang dari kabupaten itu beberapa ada tiga titik dan Alhamdulillah di musim kerjasawat tahun ini masyarakat sudah nikmati sejauh ini ada tidak sih Pak inovasi-inovasi yang disiptakan masyarakat untuk perkembangan pertanian sendiri di Desa Turunan Baji? jadi inovasi-inovasi masyarakat yang kami coba lakukan bersama dengan masyarakat yang sudah profesional disini adalah itu tadi bagaimana kita bisa menjaga pola tanam yang kalau misalnya kita gagal panin kita mencoba kalau misalnya misalnya di sawah itu kita coba-coba dengan pola minapadi jadi artinya kita lepas ikan dalam jangka dua-tiga bulan bisa kita panin selain itu masih ada lagi Pak? yang lain-lainnya itu saya kira untuk di Desa Turunan Baji karena memang boleh saya bilang masih sangat terbatas SDM petaninya maka baru-baru hal-hal seperti itu kita lakukan kita beri dulu pada yang pemirsa kita masih akan melanjutkan perbicaraan kita di obrolan kita ada Kepala Desa Siaran namun usai jadah berikut ini tetap lampu sama kami baik pemirsa SDM dan juga pendengar Radio Suara Bersatu Anda masih bersama kami di program ada Kepala Desa Siaran dan masih bersama dengan Kepala Desa Turunan Baji kembali kami informasikan buat pemirsa SDM dan juga pendengar Radio Suara Bersatu jika ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini Anda bisa menghubungi layanan WhatsApp kami di 0852-355-77500 Pak ini sedikit Pak mungkin pembangunan infrastruktur sekarang Pak yang sudah terimplementasi sekarang ini apa Pak? kalau pembangunan infrastruktur yang telah terbangun sampai saat ini kalau khusus untuk jalan yang ditangani oleh Kabupaten Alhamdulillah kita itu sudah dibangunkan kurang lebih 4 kilo mulai dari kecamatan senjata barat masuk ke desa kami yang tersisa sekarang jalan porus kami itu kurang lebih 4 kilo nah infrastruktur yang lain yang belum terimplementasi? infrastruktur lain itu memang masuk di kewenangan desa kami itu dari lima dosun yang ada kami baru bisa menyentuh di sekitar 50% di masing-masing dosun itu baik itu perkerasan jalan maupun telpor dan juga pembangunan taluk dari NASA ada kendalanya Pak? kendala yang dialami sehingga implementasi itu belum berjalan? kalau khusus untuk kendala kami di dalam porus layar abikai ini memang banyak kendala karena kemarin itu memang sempat terjadi bantahan dari sebagian warga kami dimana tadinya akan ada jalan baru yang terbang tetapi masyarakat memang mau ninta jalan lama tetap dilanjutkan kendala tujuan ini Pak kesejahteraan warga Pak yang di desa Turunan Baji ini? kalau analisa kami di desa setelah melihat angka kemiskinan kami itu mulai 2008 ke 2014 kemarin dari 245 kami kita berhasil turunkan menjadi 186 kemudian dari pendapatan masyarakat kami ini kami kira kalau untuk berbicara kesejahteraan dibandingkan dengan kakak miskinnya orang kota di atas adalah sedikit yang kakak miskinnya kita yang ada di desa hari ini ini terkait dengan sumber daya manusianya Pak nah sejauh ini yang dilakukan pemerintah desa lapat cintana apa untuk sumber daya manusia yang tentunya terkait dengan visi misi pemerintah kita? jadi untuk peningkatan SDM yang kami lakukan dengan pemerintah desa itu adalah ada semacam pelatihan-pelatihan pelumputan bersekala lokal desa ya artinya kita datang ke pematir kemudian diberikan ilmu-ilmu yang bisa dimanfaat ke apakah itu dia peternak apakah dia bertanya apakah dia itu pelatihan yang dilakukan seberapa sering Pak dilakukan? kita masih satu kali dalam enam bulan tapi itu rutin dilakukan? ya rutin nah sejauh ini Pak kalau kita melihat masyarakat dari Turunan Baji ini sejauh ini ada ada tidak sih Pak masyarakat yang masih bisa dibilang pembangkan begitu untuk membangun desa Turunan Baji? ya kalau berbicara pembangkasi ya menurut kami tidak lah cuma yang namanya kebijakan tidak selamanya masyarakat itu pro kekebijakan pemerintah sekiranya itu umrah dan biasa terjadi jadi artinya dari sekian usulan-usulan mempunyai program kami yang adalah beberapa kelompok masyarakat dan memang biasanya yang direncanakan maunya yang begini maunya dia yang seperti ini dan itu kami maklum bahwa itulah memang biaya-biaya pembangunan di desa dan kami hari ini selaku kepadanya memang harus siap menerima itu nah sejak ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ke masyarakat seperti apa Pak? pendekatan yang kami lakukan pertama adalah door to door mendatangi toko-toko masyarakat kemudian kita rapat rapat internal kemudian menunggu masukan memang seperti apa masukan-masukan kalau misalnya kita ini musrimbang ada yang namanya peran musrimbang yang dilakukan di masing-masing dusun supaya apa yang menjadi keluhan-keluhan di masyarakat dusun tersebut bisa diangkat naik ke tingkat desa dan semenjadi sejauh ini Pak peran masyarakatnya sendiri Pak untuk desa turunan baji Pak seperti apa? kalau peran masyarakat baik di perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan menurut kami hari ini sangat-sangat terlibat buktinya dari sekian pelaksanaan yang digunakan baik itu proyek dan adis sama pengadid sekian masyarakat kami sangat antusias untuk ikut terlibat dalam pembangunan sudah sejauh ini Pak ada yang ini kan ada pembangunan infrastruktur seperti jalan sejauh ini masyarakat di sana ada yang menghibahkan tanahnya Pak untuk pembangunan jalan iya ada beberapa masyarakat memang kalau misalnya kita akan ada pelibaran jalan terutama di jalan-jalan metani dan jalan untuk menghubungkan terdusun ya masyarakat kami Alhamdulillah tidak ada yang menuntutkan diri untuk pelibaran jalan mereka yang penting awalnya tadi kita berikan pemahaman kita rapat kecil meminta apa memang yang menjadi keinginan masyarakat sehingga dilebarkannya jalan tersebut untuk ke dusun-dusun ini ini yang paling pertanyaan yang paling sering saya tanyakan kepada semua kepala desa Pak yang sudah hadir di program kami sejauh ini ada sifat daerah di desa Turan Baji yang masih terisolir artinya agak susah sih untuk dikunjungi ke sana ya kalau khusus di Turan Baji ini masih ada dua dusun memang secara hitungan kami yang pertama itu di dusun Sopeng yang tembus ke Pati Ruang kemudian dusun Sapa Biru yang tembus bakung-bakung Tanggalia jadi memang di situ kalau musim hujan memang akses ke sana memang sangat berat cuma kalau memang musim kemarau roda empat sudah bisa lewat cuma kalau untuk musim hujan begini memang belum bisa karena memang kita baru pelebaran untuk peningkatan jalannya belum kami lakukan terkait dengan listriknya Pak sudah semua di desa Turan Baji listrik di desa Turan Baji Alhamdulillah sudah 90% memakai listrik sisa tadi itu yang di Pati Ruang yang kurang lebih 40 kakak sisanya itu sudah terhadir semua listrik kendalanya yang belum mendapat aliran listrik Pak kendalanya kemarin beberapa usulan tetapi ini sudah disurpe dan malah saya dengar sendiri disampaikan oleh pihak PLN berkarenan bahwa tahun ini akan dibangunkan dengan 40 kakak malah saya lihat sudah ada pengukuran yang akan direwati yang tiang batu untuk 2020 sendiri Pak jumlah dana desa yang dikelola oleh pemerintah Turan Baji Pak jumlah dana desa atau ngebaji di tahun 2020 itu adalah dana desa yaitu 1 miliar 79.243.000 kemudian ADD yaitu 937.912.339 kemudian ada lagi satu yaitu BHP atau bagi hasil pajak yaitu 35.57.000 ada kenaikan Pak dari 2009 atau penurunan ada kenaikan jadi Turan Baji itu kenaikannya Alhamdulillah ada 4.5 juta sekian nah seperti ini Pak pengelolaan dana desa apakah ini sudah sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah direncanakan seata seperti apa kalau sesuai dengan prioritas sesuai cuman memang untuk mencapai ke arah yang apa namanya yang segala prioritas memang belum bisa kita sampai ke sana karena memang masih keterbatasan kalau dihitung sih memang 2 miliar 2 miliar ini tapi kalau sudah dibagi dengan 5 dusung saya kira ini sudah masuk siltak dengan operasional lainnya itu dana pembangunan yang bisa kita pakai cuma di angka 1,2 belum terpotong jadi kalau untuk maupuritas seluruhnya di dusung ini memang belum tetapi Alhamdulillah dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya kita tidak bisa buat apa-apa dari 2009 Pak hingga awal 2020 ada sifat pembangunan yang belum terrealisasi di 2009 kalau semua yang kami rencanakan mulai di periode pertama sampai hari ini ke-2 sebenarnya kita sudah sentuh yang tadinya sempit kita sudah lebatkan yang tadinya pengerasan kita sudah pengcuran cuman seperti itu memang karena panjang jalan desa kami itu memang itu kurang lebih hampir 30 kilo dari 5 dusung jadi kalau memang anggaran dana desa yang kami bilang nah hitungannya sangat tinggi tapi kita sudah pecah-pecah dan masuk kudus memang masih sangat-sangat jauh masih kurang Pak ya masih kurang ini Pak sejauh apa sih pembentuk transparansinya pemerintah desa ke masyarakat terkait dengan dana desa ini karena ini agak ini sekali ya jadi perlu kami sampai ke bawah dana desa memang sekarang ini memang beda dengan 5 tahun yang lalu jadi bentuk transparansi yang kami lakukan pertama adalah pemasangan papan transparansi memang di tempat-tempat usus kemudian di depan kantor desa kami dan seluruh masjid yang ada di dusun-dusun kami kami pasang bener anggaran apa namanya perencanaan yang akan kami kerjakan dengan jumlah total anggaran yang kita akan avokasikan di dusun tersebut sejauh ini Pak ada masyarakat yang komplain terkait dengan dana desa? iya adalah ada masyarakat memang yang malah menanyakan ke kami kok Pak kenapa ini yang dikerjakan cuma sekian meter kita maunya anggaplah 200 meter kayak yang dikerja cuma 70 meter jadi seperti itulah jadi kami berikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di apa namanya di perencanaan kami di Rabi karena memang kalau untuk menjawab seluruh tantangan masyarakat itu memang saya kira siapapun pemimpinnya saya kira memang seperti itu ini dalam penggunaan dana desa yang harus melibatkan masyarakat Pak nah sejauh ini sudah berjalan sesuai yang seharusnya atau seperti apa? kalau menurut kami hari ini ya kami sudah jalankan sesuai dengan juknis dan petunjuk yang ada karena di desa itu ada yang namanya pendamping lokal ada yang namanya pendamping teknik dan juga kami selalu juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan juga di dinas PMD sendiri jadi sebelum kita melakukan pekerjaan kami minta petunjuk bahwa hal ini yang kita akan lakukan baik Pak kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dan pemirsa selamat menikmati sesaat lagi ini kehadiran kehadiran dana desa untuk turunan bajik berdampak sih Pak untuk pembangunan desa kehadiran dana desa sangat-sangat sekali berdampak artinya yang tadinya masyarakat itu yang hasil pertaniannya ke pasar ataupun ke dan jual dia lagi tidak memakai dengan tenaga apakah ditipu dalamnya kendaraan kehadiran dana empat itu sudah diselam menjemput hasil pertaniannya di rumahnya nah sejauh ini Pak langkah arah langkah kebijakan keuangan desa Pak dari sutronan bajik bagaimana Pak arah langkah kebijakan kami di keuangan pertama tadi adalah kami masih tetap bingung bagaimana supaya dana transparansikan dari pengelola dana desa memang harus jelas-jelas penting ke masyarakat yang kedua kami sudah memberikan instruksi kepada terutama pengelola keuangan di perencanaan bahwa kita betul-betul ini mengalihat berasal masyarakat yang mana memang sangat mendesak dengan tidak memperhitungkan bagaimana untuk kepentingan tetapi berdasarkan segala prioritas untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri nah sejauh ini Pak yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini Pak apa? pertama kendala kami dalam pengelola dana desa pertama adalah tingkat STM aparat kami yang boleh dibilang bahwa tadinya ini memang sistem pertanggung jawaban dana desa ini tidak sesimpel dengan apa yang kita bayangkan tapi artinya Alhamdulillah dengan melalui pelatihan-pelatihan perangkat desa baik yang dilakukan oleh dinas BND sendiri maupun yang dilakukan oleh beberapa apa namanya yang sampai kematasar itu SDM daripada perangkatan Alhamdulillah sudah bisa bekerja sesuai dengan dupus yang ada walaupun kami sadari bahwa keterbatasan yang ini memang masih sangat rendah ini lagi Pak terkait dengan sumber daya manusia sejauh ini potensi yang dimiliki oleh desa Turan Baji ini yang masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah kita apa Pak? yang sangat membutuhkan dukungan adalah yang pertama jangan sampai dengan adanya dana desa ini tingkat partisipasi masyarakat juga sudah berkurang artinya saya merasakan sendiri bagaimana dengan hadirnya dana desa ini saya juga melihat bahwa tidak bisa dikunci bahwa tingkat partisipasi masyarakat juga jujur bahwa juga dia akan menurun dengan adanya tadi bahwa masyarakat memang mau bekerja sesuai dengan yang namanya ada OK tetapi kami kita akan pernah kenti-kenti-nya untuk menyampaikan bahwa dana desa maupun ada yang kita kelola hari ini hukum adalah langsangan saling dari pemerintah dan pemerintah yang tertinggi adalah bagaimana kita tetap partisipasi bersuadaya karena kami yakin ke depan tidak ada jaminan 5-10 tahun ke depan dana desa ini ada tapi kami berbentuk yang lainnya nah tadi saya jelaskan bahwa dana desa itu tidak mencukupi untuk pembangunan desa nah ada tidak sifat langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa misalnya yang lain-lain untuk menghasilkan misalnya sesuatu yang lebih bermanfaat lagi dan hasilnya itu bisa digunakan untuk pembangunan desa ada enggak Pak? ya khusus untuk tahun ini kami mencoba juga kami lupa sampai terkadang itu mengenai destinasi wisata jadi ada beberapa dua titik dua terjung yang ada di pusat di sekitar kantor desa dan juga ada semacam wisata bergunungan yang namanya ke Bantemat BP yang berbatas dari desa Bontok kecamatan sejati-jati alasan yang paling utama sih Pak kenapa harus memilih oh kita punya potensi wisata kenapa Pak? karena saya lihat yang sangat menjanjikan hari ini adalah wisata dari sekian baik itu Lombardes sama baik itu luar Sinjai Maku memang kita rata-rata memang ditunjuk untuk wisata karena saya dihanyi wisata hari ini yang sangat viral memang dan saya menjanjikan apalagi potensi itu ada di desa kita itu kalau pengelolaannya bagus Pak nah langkah yang diambil untuk agar tetap pengelolaannya bagus dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi tambahan untuk dana desa ini Pak apa yang dilakukan? selain wisata masuk kami tadi harapan kami ada sama Bundes karena bagaimanapun juga ke depan ini namanya badan usaha di desa mereka bertumpu harapan kita ke depan semoga-moga Bundes kami yang ada di seturung baji ini bisa lebih bersinergi ke depan dengan pemerintah desa dan juga bisa melakukan apa-apa yang menjadi inovasi di desa karena kami yakin hanya melalui Bundes inovasi itu bisa ada walaupun kami tahu bahwa sampai hari ini Bundes kami di desa turung baji ini masih jalan di tempat tetapi pada prinsipnya kami tidak pernah berhenti di sini berupaya meminta pertunjuk dari desa-desa yang sudah mandi Bundesnya dan juga bisa sama dengan Bundes yang ada di desa kami selain tadi kepala desa di setiap desa kan juga ada namanya BPD itu adalah penyambung Pak ya nah sejauh ini Pak peran serta BPD untuk desa turung nama baji sendiri seperti apa Pak? peranan BPD di desa kami sampai mulai dari perempuan pertama tidak ada masalah tapi intinya yang namanya BPD selain itu badan permasalahan masyarakat tentunya terkadang ada memang sanggahan ke kami ada berbentuk bahan perbaikan bahan masukan tetapi kami anggap bahwa mereka adalah yang terakhir kami yang hari ini kami sama-sama menyusung program perencanaan desa dan peraturan desa dan khusus untuk BPD kami pada hari ini memang dia sudah berjalan sesuai dengan kefoksinya yang namanya kita menyampaikan aspirasi ataupun ada rapat khusus di BPD kami memang sering mendapat kesanggahan memberikan masalah tapi kami anggap itu adalah seperti itulah memang realita yang namanya kita pembangunan di desa setuju ini Pak sudah terlihat kah kinerja dari BPD di desa Turunan Baji ya Alhamdulillah sangat-sangat terlihat di desa Turunan Baji pertama adalah apabila kita melakukan rapat-rapat itu memang dia memang yang sangat berperang karena memang regulasi undang-undang kita hari ini memang rapat itu lebih banyak dilakukan oleh BPD itu yang pertama sangat berubah yang kedua sekiranya ada persoalan-persoalan di kemasyarakatan BPD kami juga turun membantu apakah dia juga sama-sama mendatangi toko masyarakat sekiranya ada persoalan-persoalan kecil yang bisa kita selesaikan secara kekeluargaan BPD kami terlibat sejak ini Pak pemerintah Turunan Baji ini merangkul masyarakatnya seperti apa Pak? pertama rangkulan kami ke mereka adalah pertama yang namanya kita ke desa adalah pilihan masyarakat tentunya adalah warga kami yang tidak memilikannya jadi artinya yang namanya kalau kita sudah menjabat kepada desa tidak ada lagi yang namanya penduk dan tidak penduk mereka adalah masyarakat desa Turunan Baji dan kami sangat berupaya sesuai dengan kemampuan kami bahwa yang namanya masyarakat desa Turunan Baji adalah wajib kami memang apa namanya pimpin mereka memberikan masukan dan memang apa namanya menjadi payung mereka ibaratnya dia kehujanan atau menjadi kepanasan baik Pak kita tahan dulu dan pemirsa CNTV maupun pendengar Radio Suara Bersatu kami masih akan melanjutkan perbincangan ini dan nanti setelah jeda berikut kami akan membacakan tanggapan ataupun pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa maupun pendengar di Whatsapp kami kami masih akan kembali usaha jeda berikut tetap lalu bersama kami diada kepala desa siaran dan sesuai janji saya saya akan membacakan tanggapan ataupun pertanyaan yang masuk terkait dengan tema kita hari ini bersama dengan kepala desa Turunan Baji Pak ini mungkin ada pertanyaan dari Neni di Senji Utara sejauh ini program apa saja sih Pak yang sudah dilakukan di desa Turunan Baji yang sejalan dengan program pemerintah tadi sudah jelasnya Pak mungkin bisa jelaskan kembali Pak ya program yang kami telah lakukan yang sejalan dengan pemerintah kabupaten yaitu yang Alhamdulillah mungkin 2-3 bulan ke depan salah satu bisnis si Pak Bupaten bahwa satu desa satu ambulans insya Allah di bulan Maret ini kami juga akan mengandalkan ambulans desa yang insya Allah mampu membantu masyarakat kami setidaknya meringankan beban mereka sekiranya ingin merawat ke depan desa mampu ke rumah sakit kemudian yang kedua ada juga pesimisi Pak Bupaten bahwa dia membuka seribu lapangan kerja lalu pun kami tahu di desa ini bahwa kami ingin berencana bahwa seluruh perangkat desa yang merangkat jabatan menjadi guru supaya nanti cuma dia bisa memilih karena ini juga adalah bagian dari membuka lapangan kerja di desa karena artinya kalau banyak kita yang merangkat jabatan nantinya tidak terlalu susis apa yang mereka lakukan ini yang kita lakukan sejauh ini Pak pencapaian yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai pahala desa apa Pak? kalau pencapaian yang kami lakukan hasil pembangunan hasil pembangunan Alhamdulillah pertama sebelum kami menjadi kepala desa ini sepotong aspatu di desa Turun Mait tidak ada walaupun ini adalah bantuan dari tapi melalui seluruh desa yang kedua tadinya desa kami itu sangat gelap Alhamdulillah sudah 85% sudah terang-terang kemudian yang ketiga irigasi air bersih kemudian juga pertanyaan masuk ke rumah peneluh kami bilang bahwa itu sudah masyarakat kami sudah terlalu sekitar 70% untuk air bersih termasuk kemarin ini kami mendapatkan bang Simas dari pemerintah Kepatia Senjai dan itu sangat berdampak sekali dengan warga kami di desa ini ini saya ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Yanwar ini apa bentuk sumbangsi masyarakat desa sejauh ini yang dianggap sangat membantu pemerintah desa bentuk sumbangsi masyarakat yang sangat membantu desa pertama adalah sekiranya ada pembangunan pautus yandung masyarakat dengan rela menghubahkan tanahnya ini yang pertama sekali dan kami dari pemerintah desa tidak bisa menilai itu dengan rupiah yang menilai yang kedua bentuk-bentuk partisipasi sekiranya ada apa namanya drenasi yang tersumbat masyarakat dengan kesadaran mereka memperbaiki pinggiran-pinggiran jalan sehingga tadinya drenasi di pinggiran jalan itu bisa jalan sesuai dengan kita inginkan kemudian bentuk dukungan partisipasi masyarakat itu Alhamdulillah setiap kita melakukan pertemuan-pertemuan masyarakat kan bisa itu berarti bahwa masyarakat ini adalah betul-betul ingin melihat desanya ke depan bisa bermaju lagi ini terkait dengan potensi desa yang dimiliki oleh setiap desa itu bermacam-macam ada tidak sih Pak potensi yang masih bisa digali oleh desa turunan baju ini yang sama sekali tidak dimiliki oleh desa-desa lain ada yang tidak Pak kalau menurut potensi kami yang boleh ditinggal dari barat itu ada beberapa desa yang tidak dimiliki itu tadi pertama adalah kita tinggal kemudian kemudian kedua di atas gunung itu yang kita bisa dimalam hari kemudian keseluruhan bagaimana sosial dan kami yakin bahwa khusus untuk istimewa barat ini yang memiliki makanya desa gunung yang lainnya tidak ada akan dilaksanakan kapan? insya Allah kami memang target ke depan minimal di akhir masa jabatan kami di 2021 insya Allah bagaimana supaya tempat ini menjadi wisata dan menjadi kenangan terindah buat kami selama menjauh di desa turunan baju ini ya ini ada sejauh mana sih Pak sinergitas yang dibangun oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten terkait dengan visi misi dari Bupati Sinjai sinergitas yang kami lakukan bahwa yang namanya kita desa wajib memang menamankan segala kebijakan Bupati Bupati artinya walaupun kami tahu bahwa yang namanya bersinergitas itu memang tantangan disana-sini ada tentang insya Allah pada prinsipnya kami mengamankan seluruh kebijakan Bupati termasuk visi mereka dalam bagaimana ke depan Sinjai ini bisa berkaitan pada tahun-tahun mungkin ada harapan Pak yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait dengan implementasi programnya Desa Turungan Baji ya harapan kami pertama adalah di momen Sinjai Pesan Expo 2020 pertama kami dari pemerintah Desa Turungan Bisa berterima kasih terutama kru suara pesat dan Sinjai TV atas undangan yang diberikan dengan Sony sangat berharga bagi kami dan yang kedua kami memohon kepada pemerintah yang membuat Bupati Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Pesanjai mudah-mudahan bisa berkening di depan melihat desa-desa yang boleh dijalankan sangat terpencil artinya kami sangat menyadari bahwa keterbatasan karena kebupati ini memang kami sangat melalui tapi mudah-mudahan melalui dengan desa-desa terpencil ini jadi penumpang kemajuan kembali ke depan kemudian juga dianggara provinsi ada wakil kita ayah anda kita Pak Panjian Menter Mampatoba mudah-mudahan bisa mendirik bahwa di Sinjai Barat ini masih banyak desa-desa yang masih terutama pembangunan kita itu tadi harapan ke pemerintah provinsi harapan ke masyarakat Desa Turungan Baji sendiri Pak sebagai kepala desa harapan kami kepada masyarakat Desa Turungan Baji adalah melihara seluruh yang apa namanya yang kita bangun baik itu menggunakan dana desa agd dhp dan juga melalui pembangunan ini beruntung oleh kebupati dan provinsi artinya karena kalau tidak ada pemeliharaan seperti ini selanjutnya di depan bantuan pemerintah tidak akan ada dan tentunya sepanjang kebumpatan masyarakat untuk memelihara seluruh bangunan-bangunan yang ada insya Allah baik baik terima kasih atas waktunya sukses terus Pak kami masih menantikan potensi-potensi lainnya Pak yang bisa digarap dan pemerintah CGTV maupun pendengar radio suara bersatu demikianlah program kita hari ini ada kepala desa siaran dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk para komirsa maupun pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan juga dan demikianlah saya melalui maksarimu wakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati